Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan melanjutkan materi terkait dengan konfigurasi replikasi database MSQL Di video sebelumnya kita sudah membuat user replikasi di VM master kita atau VM1 Kemudian juga sudah membuat sebuah database ya di VM master, VM utama kita, server utama kita Di video kali ini kita akan konfigurasi node servernya ya atau slave server untuk replikasinya Di sini kita akan konfigurasi yang saya gunakan adalah VM2 dan VM3 Ini sudah terbuka untuk VM2, server 2 Kurang lebih konfigurasinya sama dengan master Cuma bedanya barangkali ada di local addressnya ya nanti kita akan konfigurasi dan report hostnya Kita juga harus bikin usernya nanti Kita mulai saja Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengedit konfigurasi mysql nya ya My.conf ini saya copy, sudo nano, etc, mysql, my.conf, enter, masukkan password servernya Kemudian di bagian paling bawah dari konfigurasi file ini kita akan masukkan konfigurasi untuk replikasinya Ini saya copy, kemudian saya paste, ini agak saya perbesar berangkali supaya tidak terpotong Ada beberapa yang mesti kita konfigurasi Di sini server ID nya sama dengan 2 Karena ini juga VM2 yang kita konfigurasi Supaya tidak bentrok dengan ID server pertama Jadi di sini 2 untuk VM2 Kemudian group name nya ini juga mesti kita ganti dengan UUID yang kita dapatkan dari server 1 Ini sudah saya catat Ini kita pakai Jadi ini di generate oleh master server atau VM pertama Tapi kita pakai juga di VM2 Supaya dia ada di group yang sama Kemudian yang mesti kita konfigurasi lainnya adalah local address nya Ini mesti kita ganti dengan IP dari VM2 VM2 itu adalah 1.10 Maka di sini kita ganti 192.168.1.10 Kemudian di bawah ini untuk group sheet nya adalah IP-IP server yang tergabung dalam group replikasinya Ini ada semua server ya Ini 1.9, 1.10, dan 1.11 Port nya sudah usah kita ganti Baterai di sini 168.1.9 untuk VM1 atau master server Kemudian di sini 192.168.1.10 untuk VM2 Kemudian yang terakhir ini adalah 192.168.1.11 untuk VM3 yang belum kita konfigurasi Setelah ini kita konfigurasi Kemudian di sini report host nya ke dirinya sendiri Berarti 168.1.10 untuk VM2 Oke kita save Kemudian kita lanjutkan tahapnya Ini saya perkecil kembali Oke ini sudah kita konfigurasi Report host nya juga sudah Kemudian kita restart MySQL nya Sudho service MySQL restart Oke aman Kemudian kita masuk ke MySQL nya untuk membuat user replikasi Jadi kita masuk dulu MySQL min urut min p Kemudian password dari MySQL nya qrt 1,2,3,4,5,6,8 Oke Kita melakukan langkah yang sama dengan video sebelumnya Barangkali usernya juga sama persis Jadi login nya kita nonaktifkan dulu Kemudian global read only nya kita set off Supaya kita bisa bikin user baru dengan aman Kemudian kita bikin replication user Ini sama persis namanya dengan yang kita lakukan di VM1 Password nya juga sama Ini saya copy saja Paste Kemudian kita grain lagi ya Kita berikan akses untuk replikasi ke user tersebut Kemudian kita refresh privilege nya Kemudian kita aktifkan kembali logbin nya Kemudian kita masukkan atau kita ganti Master user untuk replikasi nya ke user yang baru kita buat tadi Seperti ini Oke Langkah selanjutnya kita bisa jalankan group replikasi nya Ini kalau harusnya sih langsung jalan ya Tapi tidak apa-apa kita eksekusi saja Oke ini maksudnya error Error katanya sih group replikasi nya sudah jalan Is already running Artinya sudah jalan tidak usah kita lakukan lagi Untuk mengecek apakah server 2 benar-benar sudah gabung ke group replikasi atau tidak Maka kita bisa cek dengan select member ID dari group replikasi member Enter Nah Ini posisinya sudah gabung nih Ini saya coba eksekusi lagi Nah ini ya Jadi posisinya saat ini 1.9 sudah gabung Kemudian ini yang master Kemudian ini posisinya kita yang 1.10 Masih recovering tapi dia akan online Jadi masih proses bergabung barangkali ya Ini bisa kita cek juga di VM1 Jadi VM1 juga harusnya bisa mengecek nih Perintahnya sama persis Oh sorry Ini perintahnya sama ini Bisa kita cek juga di VM1 Nah ya Ini sudah online 1.9 adalah VM1 nih Server 1 Kemudian 1.10 adalah VM2 Yang baru kita konfigurasi tadi Di sini dia masih recovering ya Kalau kita lakukan lagi Nah dia sudah online saat ini Ini kalau sudah online sih harusnya bisa Ini ya Harusnya bisa melihat database-nya Kalau kita perintahkan show databases Harusnya server 2 ini langsung bisa melihat Database yang kita buat sebelumnya nih Di sini kita bikin database SIMAT ya di VM1 Server 1 Server 2 harusnya bisa langsung lihat Show databases Nah ini SIMAT Kalau kita use SIMAT Oke sudah berganti Kita kemudian ketik show tables misalnya Maka tabel mahasiswa langsung muncul Tanpa perlu kita buat Artinya VM2 dan VM1 sudah terkoneksi Seperti itu kurang lebih Di video berikutnya kita akan Mengkonfigurasi VM yang ketiga Dengan cara yang sama Persis dengan yang kita lakukan di VM2 Karena di sini bagian bawah katanya ya Kita harus mengulangi langkah ini Untuk service atau server yang ketiga Kita lakukan di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh